Intro Saudara, apakah anda pecinta alam dan kegiatan sejenisnya yang mampu memacu adrenalin? Nah, mungkin wisata alam Gumuk Reco bisa menjadi pilihan destinasi wisata bagi anda pecinta kegiatan uji adrenalin. Hai, sekarang saya sudah berada di wisata alam Gumuk Reco dan ini tiket masuknya cuma 5.000 rupiah cuma karena sekarang sedang musim libur lebaran, jadi naik jadi 8.000 rupiah dari tanggal 1 sampai 20 Juni. Kita lihat yuk, ada apa aja di dalam. Ya, wisata alam Gumuk Reco terletak di desa Sepakung, Banyu Biru, Kabupaten Semarang, sekitar 1,5 jam dari pusat kota Semarang. Tempat wisata dengan berbagai spot foto yang tengah populer di media sosial ini membanderol tiket masuk 5.000 rupiah pada hari biasa atau 8.000 rupiah selama liburan. Sepanjang pintu masuk penuju wahana, anda akan disambut pepohonan rindang serta udara yang secuk. Ya, Gumuk Reco menyediakan berbagai wahana ekstrim dengan harga tiket yang berbeda-beda. Mulai dari 10 hingga 25.000 rupiah, salah satunya adalah ayunan lain. Nah, ini untuk keamanan kita harus pakai helm ya. Dan pakai pengamanan. Oh, harus di... Gimana, gimana? Oh, gini. Sampai klik. Nah, sudah. Kita siap. Nah, ini dipasang dulu untuk safety-nya. Habis ini kita mau langsung berayun. Aduh, deg-degan banget. Mas, jangan kenceng-kenceng. Mas, 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 mas. Jangan kenceng-kenceng, mas. Berayun di ketinggian 800 meter, anda bisa menikmati keindahan Gunung Merbabu. Tak hanya itu, pemandangan sawah, suasana nyaman khas pegunungan, dan udara yang sejuk cocok bagi anda yang ingin melepas penat. Selain ayunan langit, wahana serulanya yaitu Ondo Langit. Di sini, anda bisa berfoto seolah-olah sedang panjat tebing. Nah, sudah siap. Perlengkapannya dari atas sampai bawah. Dan ini namanya wahana itu Ondo Langit, kalau di bahasa Indonesia namanya Tangga Langit. Kenapa dikasih nama Tangga Langit? Wahana yang baru rampung setengahnya ini, rencananya akan dibangun hingga ke puncak bukit. Agar sesuai dengan namanya Ondo Langit, atau yang dalam bahasa Indonesia berarti Tangga Langit. Saya sudah berada di wahana Ondo Langit. Kenapa diberi nama Ondo Langit? Bisa dilihat, itu tinggi sekali. Dan pemandangannya memang oke banget. Katanya ini masih dalam tahap pertama pengerjaan, jadi cuma masih sampai di situ aja wahananya. Nantinya akan dilanjutkan terus sampai ke atas, benar-benar sampai ke atas. Dan yang pastinya itu bakal keren banget. Makanya diberi nama Ondo Langit. Kalau dalam bahasa Indonesia, artinya Tangga Langit. Kita tunggu aja sampai wahana ini benar-benar selesai. Selain kedua wahana tadi, Kumbung Reco juga menyukuhkan berbagai wahana dan spot foto ekstrim lainnya, seperti Flying Park dan Jembatan Kepompong. Kumbung Reco juga menyediakan fasilitas bagi Anda yang ingin mencoba olahraga panjat tebing sungguhan. Tempat wisata yang dibuka sejak tahun 2016 ini bermula dari ide sekelompok pemuda yang menyukai panjat tebing. Dari hobi inilah, akhirnya mereka memutuskan untuk membuka tempat wisata yang bernuansa ekstrim. Rencananya, Gumbung Reco akan terus dikembangkan dengan menambah wahana serta memperluas wahana yang sudah ada. Terima kasih telah menonton!